Intro Wabarakatuh Wabarakatuh Bapak-banyak Wabarakatuh tidurnya ini baik pada pagi hari ini yang serang hari ini hari Jumat harapan kami kita bisa bersama-sama pelanggan awal setuju? jadi kami mohon perhatian Wabarakatuh semua nanti banyak jurnal press pada pagi sampai siang hari ini tapi kami minta perhatian Wabarakatuh semua karena ini untuk kepentingan kita bersama dimana Kaupaten seragir merupakan salah satu dan yang pertama awal dan perdana antara yang dinamakan Udes dengan CMS baik Bapak-Ibu untuk menyampaikan hati kita pada hari ini mari kita bagian-bagian bersama kalau saya bilang Kaupaten seragir bagian bilang maju mahmur kalau saya bilang kecamatan seragir jangan jawab T.O.P.B.D.D. setuju? tau apa jauhannya ada okay dikauh bagian tau bener tau bener gitu baik apa tes seragir maju maapun kecamatan Senggungan Senggungan yang semangat tak kasih dururis yang gak semangat tidak kasih dururis baik Bapak-Ibu ini CMS Cash Management System Dimana Bang Jelten Sekarang sudah menerapkan ini Bapak Cash Management System Yang sudah online dengan Sysquidest Yang kemarin Pak Jenengan bersama-sama Dengan tim TMD Untuk pelatihan Sysquidest Nanti dari ID CMS yang ada di Sysquid Dan dia cukup copy Dan dipastel di aplikasi tersebut Semuanya saat ini Sudah online Bapak Ibu Satu minggu yang lalu kita dengar Di berita ada Menteri yang Tertanak Bapak Ibu Satu tahun yang lalu kita dengar Kepala Desa Daya Humbat Tertanak Bapak Ibu Karena waktu itu belum ada online-onain Tapi Alhamdulillah saat ini Semua sudah menggunakan online Sekarang Bapak Ibu Pak Jenengan Kalau kita masuk ke karya di parkir Itu sudah pakai kertu imani Jadi Pak Jenengan ingat-ingat Jadi kalau ada saudara atau teman Mau jenguk ke karya ini Harus punya imani Kalau tidak punya imani Tidak bisa masuk Parkir saja tidak bisa masuk Mungkin ke depan orang Mungkin pakai imani juga Tapi sampai saat ini belum Di karya ini itu masuk Parkir Sudah pakai imani baru Kalau tidak pakai imani Sudah tidak boleh masuk parkirnya Waktunya serangan parkir Di luar dari rumah saya Karyati Terima kasih Terima kasih Tidak bisa pakai uang Untuk sementara di penjemin dari Petugas rumah sakit Untuk kecetua yang terbuat ada Dan harus punya imani sendiri Itu semua karena Untuk meng-susaskan program pemerintah Program apa? NCT No Case Recession Para iman komunitas sekarang Baru dibuat untuk membatalkan Situ semua Tidak ada orang punya Semua pakai No Case Recession Dan saat ini Dibujudkan oleh Kauwa Tengsat Band Dengan online CPS Dengan struktur Aplaus Kauwa Tengsat Band Maju Mabuk Pecah Mata Sebelah Sio Baik Next Mas Kau pakai struktur Kau pakai struktur Maju Mabuk Pecah Mata Sebelah Sio Baik Next Mas Ini dasar mobil Transaksi nautomator Beri nautomator Ex-precession nautomator Ada undang-undang Nomor 23 Nomor 24 Tanpa bendah Ada juga Instruf Presiden Ada juga Sementerik Dan juga Terakhir Perakutan Bupati Seraqin Yaitu Perlukan nomor Nomor 23 Sertang Sistem Pembayaran Mautunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Penggaraan Tidak Tidak Kawabat Seraqin Ini dasar mobil Datas dasar hukum Yang menjadilah Dasar cinta Dan mereka Melaksanakan Semua operasional Prasaksi Non-Cash Tersebut Dan selanjutnya Ada beberapa Kudek nautomai Dari manjata Jadi nautomai Dari manjata Dari manjata Bisa mengalami KTM Dari manjata Nomor 9 Lewat isi Dari nomor 9 Internet banking Dari nomor 9 Dan juga Dari manjata E5 Itu juga Nomor 9 Dan semuanya Bisa diaklu Melalui HP Maksudnya Bagi 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 Jateng Dari Sumpah Disitu Juga Analisi Anggar Sitar Yang Kita Bersolah Dari Bersama Nanti Itu Bisa Menggunakan Tiktok Bisa Menggunakan Pakai HP Juga Jadi Panjirnya Dimanapun Breda Bisa Dan Berarti Panjirnya Bisa Konek Ke Aplikasinya Bagi Dengan Next Ini Alon Proses Pencairan Dengan Disa Dengan Disa Setelah Pembuatan Disi Squidgaes Aplikasi Squidgaes Pembuatan HPP Dilanjutkan Dengan Pembuatan Yang Dibili Bajak Apabila Bajaknya Apabila Dia Langsung Masuk Ke Pencairan Masuk Ke Pembayaran Ke HMS Nanti Kita Langsung Praktek Bersama Jadi Kita Teoristik Langsung Kita Praktek Karena Waktu Kita Mepet Ini Nanti Kita Kemungkinan Bulan Jumatana Ada Yang Ada Yang Nami Dapat Buku Sih Gak Jumatana Ada Yang Jumatana Gini Next Sebab Nanti Bapak Ibu Kita Kasih User ID User ID Termasuk Operator Jadi Siapa Yang Pertama Kali Meng Input Yang Meng Operasionalkan Aplikas Dilemburkan Dengan Checker Checker Oleh Sekcam Sekretaris Cangat Nanti Yang Yang Mengecek Saja Sekcam Setelah Itu Setelah Dicek Bener Antara Dokumen Dengan Antara Yang Ada Di Sistem Nanti Akan Kembali Kepala Bisa Dan Itu Semua Gak 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 Laptop Cukup BWA Gak Telefon Baik SMS Pak Sekcam Pak Ini Ada Pencairan Dari Bisa Ini Cukup Jadi Laptopnya Dibawa Bisa Tanda Kita Berawahi Semua Cukup Dengan Informasi Telefon SMS Atau Apapun Informasinya Nanti Dari Sekcam Akan Melakukan Koreksi Di situ Setelah Dilakukan Direkorasi Akan Dikembalikan Nanti Kepala Bisa Kepala Bisa Nanti Yang Meng Eksekusi Nominal Tersebut Ini Semua Ada Dijuk Dari PMD Jadi Jika Tengah Anak Buter Tapi Ini Sudah Seperti Kita Bersama Yang Mengeluarkan Aturan Kebijakan Tersebut PMD Bahwa Antara Operator Itu Dari Sekdes Nanti Eksekernya Dari Sekcam Kembali Lagi Kepala 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 Sebagai Exum Call Tapi Untuk Sebelum Kita Masuk Ke Aplikasi Tersebut Yang Perotikan Yaitu Tanggal Liptop Itu Yang Sering Ditekankan Oleh Teman-teman PMD Yaitu Mas Anggar Tanggal Laptop Harus Disesuaikan Pada Hari Ini Tanggal Laptop Harus Dilihat Tanggal Tanggal Sesuai Dengan Hari Ini Karena Kalau Berbeda Tanggal Nanti Tidak Bisa Kone Baru Karena Tanggal Laptop Kadang Kalau Cemos Lagi Musak Dia Akan Bungur Atau Malah Maju Tanggal Laptop Yang Buat Tanggal Bisi Seperti Baik Senaik Ini Fitur Nantinya Nggak Gaji Aplikasi Tersebut Fitur Yang Pertama Ada Pajet Ada Belanja Orang Ada Tansaksi Tapi Semua Ini Fitur Fitur Tersebut Dini Sarankan Untuk Tidak Dilapas Di CMS Itu Informasi Yang Dapat Dari Teman Tapi Melalui PKA Jadi Yang Dibunakan Nanti Cukup Belanja Orang Walaupun Ini Terisa Si Terisa Si Terisa Telefon Restreng Dan Air Kami singkat Menjadi Cik Terisah Dan Cik Terisah Seperti Nama Orang Beda Itu Semaksudnya Bisa Tapi Untuk Khusus Di Sementara Tidak Dihud Disarankan Melalui Namanya BKA Setuju Baik Aung Sementara 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 Ada Sementara 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 kita transaksi tanpa perlu harus ke Bajateng, kiri biaya pahlawan, kiri tenaga, kiri waktu, dan lain sebagainya. Next, Pak. Ini keamanan yang kita telahkan dalam aplikasi tersebut. Keamanan kita yang pertama, Bajateng sudah audit sertifikasi oleh 3 DPI. Jadi aplikasi kita, yang bersama-sama nanti kita bersama-sama kita operasionalkan aplikasi KMS tersebut, sudah memiliki sertifikasi oleh 3 DPI Indonesia. Sehingga apabila ada audit dari BPK atau dari KPK, kita aman, karena aplikasi itu sudah tersertifikasi oleh OJIGA DPI, tidak aplikasi tanpa BPK DPI. Kalau aplikasi kita ada BPK DPI, jadi OJIGA DPI. Yang kedua, ada aplikasi untuk keamanan, yaitu user ID dan password, user ID, itu keamanan untuk semua transaksi yang ada di aplikasi tersebut. Pertama, kalian harus dimasukkan user ID. Yang kedua, dimasukkan password, baru ada PIN. Nanti PIN dan PIN tersebut menjadi piranti keamanan dari aplikasi tersebut. Dan kepentingan bahwa aplikasi tersebut, 10 menit apabila diberiakan tanpa di operasionalkan akan lockout secara otomatis. Untuk apa Pak? Untuk keamanan juga. Kalau 10 menit tidak di aplikasi, tidak ada aktivitas di aplikasi tersebut secara otomatis akan lockout. Kita kata bagiannya kamar mandi lama, sampai sejam kanan murus-muruhnya, nanti duntat sama orang lain, ya. Tindari-dari yang dipakai dianenya. Sehingga kita mengatasi langsung dengan menolong lockout aplikasi tersebut. 10 menit untuk ada aktivitas saat memaksakan lockout. Lalu, user bagaimana? Masuk kembali. Dengan user ID dan password yang sama, silahkan masuk kembali, login kembali ke aplikasi tersebut. Nanti bisa dibalaskan secara biasa. Yang selain selanjutnya, user itu akan dapat email dan SMS. Nanti, nah ini ada user sementara, ada yang kita pakai, kita di sini sampai tiga satu bulan depan. Pak Dina, silahkan coba nanti di rumah, user ID yang akan kita belikan nanti. Page next, Pak. Ya, sekarang kita pakai agama itu. Silahkan kewajaran buka laptop masing-masing. Atau kewajaran buka HP. Yang tidak punya, yang tidak bawa laptop, silahkan buka HP, masuk ke alat tersebut. www.http.bps.gov.idbpd.gps Silahkan, nanti kami akan berikan beberapa user, dibagikan user kepada Bapak Ibu yang berupa user operator, user checker, dan user executor. �만enanya suksi muncul di rumah, cara MRxx diagnosi dadasiro.idbpd.gps Silahkan, bilan marah Lulu, pas famous, teknologi pun daun, sekitar itu, b dictionnya. Kita nanti ada klinkan ya Bapak Ibu. Tidak iya. Tidak iya? Ada. Kita sepakatnya lebih berapa, kita klinkan? Tidak friends 10? Yak sentuh, kita jam 10 nanti klinkan. Kalau ada antivirusnya Bapak Ibu, laptopnya antiviturnya di non-aktifkan sementara. Kalau ada antivirus Afas, atau antivirus Simate, atau antivirus PADEM, itu silahkan disikiratkan sebentar, satu jam atau dimatikan, sudah bisa masuk ke aplikasi tersebut. Ini untuk sementara di sini. Itu tiga-tiga-nya nanti kita pakai, tapi di sumpahnya kita pakai yang O, yang berarti O, atau Bisa. Oh nanti saya kasih hati, ini satu bisa. Oh nanti saya kasih satu-satunya, Bapak. Benar-benar tidak bisa, Pak. Itu cuma satu-satunya. Nanti saya kasih hati, biar masih salah satu, Pak. Jangan kalau diajar, jadinya bisa menikmati, kan? Jangan, oh bisa, nggak bisa. Kalau nggak, nanti belum, Pak. Sumpah-sumpahnya kayak, kalau rumah, pakai, apa-apa saja. Hai 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 Ini adalah apabila Nah, operasinya ada berjalanan Udah cepat Ini malah tahu bahwa ini aplikasinya seperti ini Rasanya, apabila nanti saya gak lupang-lupang Jadi, lupa Nanti seluruhnya gak dikubi Nah, tolong Selesai ya? Oke, kita Semangat ya? Oke Tolong dipahati Karena nanti pada saat implementasi Di bulan Januari Bapak Ibu Insya Allah bener-bener sudah lancar ya Nah, dalam Apa namanya? Penerimaan pelatihan ini nanti Wagi yang aktif ya Dari sebagian mana? Masika 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 sebagian Gimana masyarakat akan Kita berikan gift kepada Para peserta ya Bagi mereka yang aktif Dan mungkin Nanti bagi mereka yang Kita tanya dan menjawab Dengan benar Akan diberikan nanti yang Bapak Seca Gimana? Ada ya? Oke, setuju ya Oke, sekarang kita lanjut dulu Untuk pemahamannya Tadi bapak ibu sudah Akses di URLs masing-masing Backtalk-nya tadi ya Dengan alamat Http ok, bps-dev.edu.id bpt-keyps nanti paling yang di januari itu alamat ini ga pake dev tapi kips aja.adu.edu.id di bulan januari ya ini hanya untuk testing aja sampai dengan satu bulan ke depan ok, kita langsung langsung ke website kemudian ya ya, langsung bebeka Nah begitu teman-teman di sini udah pada loji ya? Ada satu paru lain, belum bisa Pak Bisa? Oh iya Pak, siapa sedikit? Monggo Belum bisa Pak, belum bisa perempat? Belum bisa? Belum bisa, silahkan Pak Bisa lihat, belum-belumnya Oke, sambil lihat nanti ya sama tim Nami Tolong perhatikan untuk yang sudah semua Ya, jadi dalam Maksuditas CRS Tenda di Bank Jateng Dari fitur yang diberikan untuk fasilitasi ini tadi udah disampaikan sama Pak Udin ya Bahwa ada informasi rekening, informasi saldo dan informasi mutasi Dimana informasi saldo berisi terkait saldo rekening Bapak Ibu sekalian yang ada di Bank Jateng ya Khususnya yang di daftarkan di CMS Perja Nah nanti disini juga ada informasi mutasi Jadi mutasi ini adalah sebagai transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian Misalnya dalam hal untuk pembayaran ID pilih tadi ya Yang dari CMS ID yang Bapak Ibu dapatkan di malam hari Yang dimana di aplikasi Sistema Desk Itu akan dibayarkan di aplikasi ini ya Nominal yang dibayarkan itu akan muncul ya Disini ada nomor rekening, nama, ya tinggal dipilih Salah satu dari, ini Mbak Labi dari pilih misalnya Benda arah pengeluaran ya Nah dari mutasi ini kita ada opsi untuk memilih berdasarkan misalnya mutasi pada hari ini Jadi kalau mutasi pada hari ini Itu akan terjadi pada hari ini Nah ada juga berdasarkan range tanggal Jadi sesuai kebutuhan misalnya Mau pinta sebulan kebelakang Atau dua bulan kebelakang atau tiga bulan kebelakang Kita bisa tentukan dari range ini Kita coba ya, itu kalendernya ada Kita tinggal pilih kalendernya yang tiga bulan lalu misalnya Berarti sekarang dari bulan Oktober ya Misalnya tanggal 1 Desember Oktober ya Berarti sampai dengan hari ini 1 Desember Jadi ada starting nya di sebelah kiri Yang di sebelah kanan adalah FDs nya Selesainya tinggal di apply Nah nanti akan diproses Melalui tekan submit Untuk pendapatkan Oh ternyata di range tanggal 1 Oktober 3 bulan lalu Sampai dengan tanggal 1 Desember per hari ini Katakan misalnya Itu ada mutasi hanya di 9 November Nah ini untuk pilihan yang mutasi berdasarkan range tanggal Lalu ada satu lagi opsi terakhir adalah Untuk mutasi ranking berdasarkan 20 transaksi terakhir Ya Jadi bapak ibu Tidak usah repot repot untuk Mengingat tanggal transaksi yang akan dilakukan sebelumnya Jadi kalau 20 transaksi terakhir bisa saja itu terjadi Malam 4 bulan lalu atau 5 bulan lalu Jadi gak usah mengingatkan tanggal, tanggal berapa gitu ya Ini sangat simple sekali Jadi efisien dalam request Jadi berdasarkan kebutuhan dari bapak ibu sekalian Untuk memilih mutasi yang diinginkan Nah ini akan banyak disampaikan karena 20 transaksi terakhir Jadi bisa saja terjadi di bulan oktober Bahkan sebelumnya September ataupun di Januari sekalipun ya Jadi intinya Sebanyak 20 transaksi Tapi kalau misalnya memang aktif Ya kemungkinan kalau di bulan 2 bulan lalu ya gak Gak nyampe ya Berarti pakai yang metode Pemilihan berdasarkan tanggal Gitu ya Nah kelejaran transaksinya ini Bisa dilakukan sebagai alternatif Bahwa ada 20 transaksi Berarti bisa dimungkinkan untuk sampai dengan Mungkin 3 bulan terbelakang atau 4 bulan bukan Dan bahkan sampai 6 bulan terbelakang Oke Disini ada disampaikan 1 mutasi awal 1 mutasi akhir Dan 1 hari ini Yang di atas ya Nah Selanjutnya Yang di atas ya Tadi gak disampaikan adalah Informasi sahabu Informasi mutasi rekening Lalu ada Informasi terkait Belanja online ya Belanja online Jadi bapak ibu Ketika Kemarin malam sudah mendapatkan Nomor CMS ID ya Kalau di kita itu di CMS Aplikasinya bagian terpenda itu Namanya ID mirip Jadi Bapak ibu Tolong dipersiapkan ID billingnya masing-masing ya CMS ID yang paling malam Untuk kita bayarkan Melalui aplikasi Belanja online Nah Mbak Lani Klik yang Belanja online Jadi Tantang referensi Bapak ibu Gak usah masukkan ya Karena ini sudah Tergenerate oleh sistem Jadi yang bapak ibu perlu Masukkan adalah Nomor ID billingnya Jadi nomor ID billing itu Didapatkan dari mana? Didapatkan dari Aplikasi Suspides Ya Yang dari CMS ID Jadi kalau ada Kata-kata CMS ID Itu yang dimasukkan Depannya adalah Kepala 9 Kalau masalah ya Ya Itu sebanyak 14 biji Nah Coba di input Bapak ibu sekalian Sekalian Praktek Mbak Lani punya 1 ID billing Ada teman-teman yang ID billing Kita mau Coba biar di Show Sini Bisa Pindah 1 ID billing Oh iya Berarti ini teman-teman masuk ke Aplikasi Squidist Dulu ya Bapak Icar ya Sekarang masuk ke Aplikasi Squidist Bapak ibu Untuk mengambil CMS ID Nah nanti akan kita Aplikasikan Di Aplikasi Bapak Icar Bapak Icar Sekarang di aplikasinya Sekarang masuk ke Sismoidist Yang tadi malam kita Terang praktekan bersama Bapak Icar Tidak 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 Silahkan masuk ke aplikasi Sekwides Nanti disitu ada baca yang saya lalu di Di percayaan Sekwes 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 Nanti ada baca yang saya lalu di Sebelah ada 14 Setiap siang-siang 14 jenis Itu cukup jenis Klik di kopi mawon Klik nanti akan Sudah di kopi Di percayaan Sekwes Bapak Ibu PINnya Kalau sudah masuk Satu PIN sebanyak 6 kali Satu 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 Kali Ini itu PIN sementara Bisa 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 Kita melahirkan ke menu Belajar Olet tadi sudah sukses di Barani, 1-1-1 lanjut Di menu ini ada Zubiritator, ada daftar transaksi, ada pembayaran, pembayaran tadi sudah masuk ke Belajar Olet Sekarang kita setelah kita lanjutkan dari operator kita masuk ke menu Cable Kepertan lokot, kita juga seakan-akan kita seorang sekretaris kecamatan, CECAM 001, 001 CEU PASGAR Kemudian kita lokot dulu, lokot dulu masuk ke Bali, seakan-akan kita menjadi sekretaris kecamatan, CECAM yang operator dilock out jadi logik berbagi 81 makanya yang CUSR yang tengah yang ini dengan user ID dan password yang sama guru besar disini sama pak bu ada informasi rekening ada notasi informasi rekening dia tau dia masuk ke otorisasi bila jauh otor ini kumpulan berbandingannya otorisasi belajar indah nah kita salah satu ini kita bisa pilih yang mana yang akan dicek oleh pak sekcang dia hanya kuasa mengecek jadi dia tidak berkuasa untuk mengecekkan pak sekcang hanya berkuasa untuk mengecek seterusnya dia hanya ceker antara dokumen dengan yang di input oleh operator apakah sudah sama diceklah oleh pak sekcang 111 6x sama IDnya 111 6x karena disini karena disini karena di pelatihan ada pak bu yang penting ada sukses aku dan masalah ya otorisasi pak jadi maksudnya untuk belajar indah untuk belajar indah kita salah satu ini kita bisa pilih yang mana yang akan dicek oleh pak sekcang dia hanya kuasa mengecek jadi dia tidak berkuasa untuk mengecek pak sekcang hanya berkuasa untuk mengecek statusnya dia hanya ceker antara dokumen dengan yang di input oleh operator apakah sudah sama diceklah oleh pak sekcang terima kasih Terima kasih. 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 dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada ini ya doorpress ya pak ada ya untuk doorpressnya mau kuis atau ini, yang bertanya dapat doorpress gimana mas oh iya, yang bertanyaan nanti dikasih doorpress khusus dari bang Jateng monggo silahkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan dari papanan yang tadi sudah dijelaskan mulai dari buka user operator, checker sampai eksekutor kira-kira apa yang mau ditanyakan monggo silahkan sepertinya oh iya, monggo bapak, ditanyakan apa pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanyakan nama saya supaya daripada pak untuk mungkin dari alur transaksi dari alur sampai akhir kita sudah mati tapi ada beberapa contohnya saat pembayaran kita tadi sudah dimasukkan ITBP pajak nah untuk bukti bayar pajaknya pak atau bukti nah kalau transaksinya kan disini ada kalau untuk bukti bayar pajaknya sebagai bukti kita SPC apakah kita bisa cetak dari aplikasi ini ini atau kendaraan harus datang mati seperti itu juga untuk sudah tadi cuma tadi saya nombor transaksi yang mutasi kalau katanya ini kan baru udah jadi kan ini kan tapi mutasinya bisa mengikuti ini untuk nanti kalau sudah yang pastinya kita bisa tahu cukup kalau siapa dengan bapak siapa sutarno bapak sutarno dari desa mandan oh iya selamat dapat souvenir dari bang Zaten pak terima kasih bapak sudah bertanya untuk bukti pembayaran pajak itu langsung dicetak dari cetakannya itu saja pak itu sudah menjadi bukti oh di menunya menunya untuk menu di pembayarannya untuk menu cetaknya bisa buka di menu operator ya masuk di menu daftar transaksi kemudian coba pembayar bisa ya nah ini bisa untuk dicetak nantinya pak sebagai bukti pak sebagai pertanggung jawaban di menu transaksi ke pembayaran terus pembayaran kemudian ID-nya itu nomornya itu di klik aja kemudian nanti keluar pertanganan tersebut kemudian itu bisa dicetak kalau sudah terbaik bisa dicetak di klik yang di klik bawah pembayaran 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 itu langsung pembayaran kata semua pak itu masukkan di pembayaran juga bisa sebagai file nantinya itu sudah harga nanti pembayarannya pak sudah nah itu pak ntpk sudah ada pak ntpknya pak sebagai bukti pembayaran yang sudah terbiarkan itu sudah cukup jelas pak sudah oke terima kasih monggo untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya ada yang mau bertanya monggo silahkan baik terima kasih saya selalu kemudian juga sebagai sektor di dalam daeran kemudian setelah kita dikundang nanti pasti kita akan melakukan kesiapan-kesiapan setelah sampai di desa masing-masing karena satu pasti nanti kita akan dapat koordinasi dengan sebuah perangkat karena pk-pk 19 membuka arkenik karena untuk transfer kemudian yang kami tanyakan disini nanti dari foto pk-dk1 mau nanti terasukur sana akan ada yang menuju antara pk dengan mungkin supplier apakah nanti ini yang membuat satu peningin kesana-kesana yang pk-dk1 langsung nanti di pk-dk1 yang memerisi untuk kesana-kesana sehingga kita nanti untuk kek-k-k-dk1 yang ajukan pk-dk1 itu yang yang utama Yang kedua, apabila nanti, karena juga kita pasti dibatasi waktu dengan istri tol karena buka bank yang BPD dari jantan-jantan sekitar setia. Apabila nanti ada satu ketelabatan di dalam istri tol kita untuk menentukan, membuka password untuk ke Bank Jateng, barangkali juga ada satu hal-hal yang lurah tidak bisa mengisipkan saat itu, pastikan itu tidak. Ini perlu ada satu perubahan, mesti. Ini mau akan berkunjung, apakah nanti kita cari kerja sebelum disepakati nanti, ya bukan dengan desa masing-masing. Sehingga kepala desa kadang-kadang juga tidak ada di tempat segala macam, kadang-kadang itu harus tinggal ini disipkan. Dan juga nanti sebagai jantan, maksudnya juga harus mengatasi siap suatu saat dengan desa dan disipkan untuk jantan yang akan di jantan, ya itu sejak. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi yang pertama, itu kan terkait dengan regulasinya. Ya, berarti itu bagaimana ya, BKS-nya sebegini itu. Saya boleh membantu untuk menjawab dari Mas Angga, untuk menjawab pertanyaan terutama dari Pak Sutangon. Pak Tiswanto, ya? Terima kasih. Terima kasih. Tadi, pertanyaan itu bagaimana pertanyaannya, nanti apakah jalan menerlobi atau apa, bagaimana? Jalan-banya jalan saja BK atau bukan, gitu ya? Oke, jadi, itu sebenarnya memang senginya bisa lagi. Senginya bisa nanti mau diboleh, saya sudah seorang PKA nanti ngobrol. Tapi kalau dari kami, juga menyerangkan, memang semua kegiatan yang sudah menyebabkan kemarin, itu sudah disiapkan oleh PKA semuanya. Jadi, termasuk nanti mau penyediaannya dengan siapa, terus dia harus menyebabkan jatuh malah atau tidak. Dan nanti PKA yang menghubungi penyediaan tersebut, termasuk dia membutuhkan jadwal pencairan dan pasangan. Jadi, PKA semuanya, kita juga kami sudah menyebabkan latihan perintah ini. Jadi, nanti, KB sekolahnya tinggal eksekusi, tinggal berkutusan mau lanjut pencairan atau kejadian. Terima kasih. 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 Trima kasih. terima kasih. Terima kasih. Kalau misalkan dari tiga tahapan itu masih lolos, ya berarti kan bagaimana mendekasnya itu seperti apa. Jadi memang harus dipastikan dulu. Kalau dia tidak bisa dibatalkan, kalau sudah masuk di eksekretornya. Jadi harus, kalau kembaliannya, kalau kelasasinya sudah tidak bisa dikembalikan. Ya, bagian untuk sisaan itu, uangnya itu ya Pak. Tapi masih harus simpan saja sih Pak. Untuk apa? Pak. 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 rekenitas gisa lagi, mas Aga apakah boleh kembali ke rekenitas gisa lagi? ada mununya ya? berarti dikembalikan lagi boleh ke rekenitas gisa lagi nah itu berarti diperbolehkan berarti diperbolehkan nah hanya saja tetap dari tiga menu tadi dari tiga sektor apa namanya sektor operator sektor dan sektor itu harus diperhatikan dan sehingga tidak harusnya kesalahan terima kasih monggo hadiahnya dari bangzatan terima kasih monggo bapak terima kasih tapi kan ada kemungkinan bukan kemungkinan tapi penerapan diimitasi itu kan mungkin kepal tenaga terjadi nah itu kan pasti dari pihak kendara atau PKA masih bisa penerakan secara tunai gitu ya misalnya karena untuk pembayaran tenang maksudnya buruk suruh bikin rekening kan gak mungkin gitu ya masih bisa ya ya maksudnya bisa atau enggak karena semua pembayaran tidak harus pakai penerapan penerapan terima kasih kami atau ya sudah kami sampaikan segala bantu prada juga jadi untuk khusus supah tenaga berbual termasuk juga untuk rutin air mistrik internet jadi semua masuk ke rekening PKA jadi tidak serah masuk rekening PKA jadi silahkan nanti dicairkan mungkin bisa di HTA di HTA dicairkan dan mungkin kalau pembayarannya tidak bisa lalu ke PN kemudian atau IPG jika tidak biasa dengan IPG berkaitan dengan rekening PKA nanti kami akan membuatkan rekening tambungan khusus untuk IPA pKA jadi sebaik rekening gaji nanti 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 nih terang itu yang 10 juta itu ada transaksi yang sepuluh juta itu kan tunai, terus di atas sepuluh juta harus non-tunai, nah ini seumpamanya ada anggaran lagi kita ke PKA lebih dari sepuluh juta diperbolehkan atau tidak, atau yang lebih di atas sepuluh juta harus ke rekanan atau di bawah sepuluh juta boleh di PKA, intinya PKA itu ada limitnya enggak untuk penerimaan anggaran dari SPP tadi, dan untuk satu kegiatan, kalau dari ilustrasi tadi mana, itu kan satu kegiatan itu harus selesai baru dibuatkan SPP keseluruhan, atau bisakah kayak tahun ini, seumpamanya kita terima drop material dan dua top, itu kan bisunya kita langsung buat SPP untuk pembayaran material yang drop terjadi itu, apakah bisa dimaklal atau harus satu kegiatan selesai baru satu SPP terima kasih ya, jadi untuk pertanyaan pertama tadi, apakah masih ada limit, kalau yang kita berdua itu kan kita masih pakai transfer asal utenai jadi dibatasi, biar sepuluh juta boleh anggung kalau banyak boleh gini, nah nanti yang 2021 kita pun nanti jadi transfer semua, dan karena kita pakai transfer jadi tidak ada lagi batasan nanti sebabnya 100.000, atau mungkin yang paling minimanya bajarnya itu berapa itu masih bisa ya, berapa masih paling minima? 50, 50, 50 pun oh nggak, ditransferkan, kayak kali dipendahkan juga menerima kalau ada turner, misalnya rapat, dengan 20.000, itu masih ada asik rekening, begitu jadi kalau punya juta, nanti ya, 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 kalau punya juta, harus waksud, transum, ke rekening, punya juta, jadi nggak ada juta PKA nanti yang tertanya juga ya, jadi masih itu, nanti kalau datang kami, bayanganik kami sih bisa punya keleganan, nah, jadi KTA ini nanti keleganan saja, terus dibayarnya perbulan misalnya ya, nah nanti dia tetep, KTA ini mulai berani, dari belakang dengan dia juga karena kita salahkan nanti kopi langsung di nonggel transaksi itu saja semangatnya bikin itu kan yang punya jualan itu emang harus tombol dulu jadi harus sebagai modal dulu tapi ini akhirnya nanti kita ambil proses kita sudah lihat kekembangannya kemana-mana sementara begitu dulu yang berumahnya tetap semua catering harus berkembangannya nanti masuk biar apapun terus kemudian tadi yang kedua saja maksudnya Oh ya jadi kita pakai iblianya nantikan memang kerjaan sebatan usaha umum sebatannya ada 200 sepaya di belakang sebatannya berapa belum selesai ya kita SPB dan ini tadi rasanya panjat jadi ini pasal panjat jadi artinya dengan drop barang lalu sudah sampai ada barangnya sudah cek semua lengkap semuanya boleh langsung transfer jadi nanti datang drop lagi semeng oke di cek semua sudah sesuai semua sesuai dengan pesanan rancol kepelajaran jadi itu kalau apa kalau sebetulnya gitu ya kebelajaran itu ya usaha nunggu sampai jembatannya rangkung saat itu terimakasih terimakasih ya kalau kita buat suP itu pekerjaan harus dikerjakan di dis thoツ A하게 beset yang menjayakanogi universe padahal hiod getu kita gesanya sama dengan ilag pet gan contoh hi biarur meshcap atau pihak AMP meshcap hal itu harus kita transfer dulu kerupia AMP dia baru mau mencolai bagaimana menikapi dengan SPP untuk pembayaran tersebut karena pekerjaan itu kalau kita kita beli asfalt, tablet ini juga terlalu lama, kita selama ini untuk pembayaran terdekat, kita beli ke APB dengan SPP nya kita beli ke APB jadi biasa di jamanan, di Sarjamanan ya, sama untuk ini, jadi kayak pemberikan DP dulu DP, maupun di mana, kadangpun, di awal ini, padahal beranggung, jadi, nah, jadi kalau nanti di 21, mohon maaf, nanti sudah tidak, ya seperti itu lagi, jadi rumah nanti tetap karena namanya sistemnya DP itu memang benar-benar sudah jadi, atau sudah datang, sudah siap, nanti dulu bisa dijalankan nanti kalau pakai sistem sebelum itu, nanti pakai apa aja, ya padahal itu tidak mencoba di sistem apa aja setelah DP, jadi mohon nanti, diberikan perhentian, sudah punya dia, karena pekerja sama pemerintah sekarang, jadi kayak, ada berat, ada berat, jadi segitu lah sistemnya nanti ada yang tidak bisa dijalankan ya, jadi orang, jadi kanson lancongannya, misalnya DP mana, kepada saya ya 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 Pak, situ dalam su 600-700 ke-ayata, DP itu ketahuan itu memang sedikit berubahan memang agak kesepitikan ya sisi kira gitu benar semuanya 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 masih untuk pertanyaan saya kira kalau misalkan untuk kaitan dengan kewajiban selaku segera untuk administrasi kaitan dengan proses TMS mungkin sudah tidak ada karena fungsinya selaku kesamatan reseksan musuhnya Pak Pak saya kan sudah berseksan bahwa dengan memproses SPP dengan memproses SPP itu harus mengingat situasi dan kondisi yang pertama yang saya maksud bahwa kegiatan di desa itu pengajuan SPP nya tidak satu SPP itu pun belum terrealisasi dari wujud dari SPP pembelian SPP untuk yang yang terbuangkan yang menghasilkan SPP yang terbuangkan ratusan kami selaku di kesamatan yang telah ada SPP yang terbuang dalam satu kegiatan itu memproses atau membatalkan karena kita selaku di kesamatan untuk memproses kaitan dengan proses kaitan dengan mempercepat untuk proses sesuai dengan sistem CMS nya karena untuk SPP penghasilan SPP pertama itu pun belum terrealisasi wujud dari penyelenggaraan untuk yang kedua sehingga kami harus cek maupun verifikasi keberadaan dari kebenaran dari pelaksanaan di lapangan CIP yang kami sampaikan jangan sampai terjadi nanti kalau dibuat anggil sebelum ini kami ingin menyampaikan sesuai dengan terima kasih jadi sekalian pengumuman untuk besarnya dari kesamatan ini nanti mohon juga kesamatan itu terliki dalam replikasi itu bukan dari dia memang sulit kesamatan itu tapi karena dia punya fungsi sebagai cekor kata-kata jadi nanti mohon jika jaringan mau menghasilkan SPP nanti semua kelengkapan itu sudah harus bisa ditelanjawabkan nanti jadi misalkan kecapatan yang ini apapun puliki itu bercek cek itu cuma sudah siang gitu ya lagi jadi jangan nanti jadi kalau kecapatan jadi siangnya cuma justru itu fungsi kecapatan kenapa kita libatkan nanti akan sambil kita belajar jadi itu penting ya mungkin setiap jurnya tetap kecuma gitu tapi mungkin ada di kisah lain yang mungkin saksai kerja kegiatan yaitu fungsi kesamatan yang sekarang kita munculkan di dalam sisam dan kemudian jika nanti SPP saat itu terutama sebelum itu wujudnya kekotian yang merupakan SPP lagi ya nanti otomatis menujukan pola saja Pak jadi itu berarti kan dari isi sediakitasi berlekat itu jangan lupa untuk melalui sangat berat sekali jadi nanti silahkan ditolak nanti dia ikut baik dulu nanti disisikan kisah, setelah kisah siap mongol dia mau mengajukan lagi kapan ya nanti cek lagi kalau sudah yakin lalu diproses lagi ke kakis gitu jadi mongol dijalankan fungsi aplikasi dan sektornya itu dengan baik dan kemudian sektor sebagai micro user dan dijalankan usia dan baik dengan cara melengkapi semua kebunyaknya sebelum lanjut ke CKL nanti gitu, terima kasih terima kasih mungkin aplaus dulu untuk pertanyaan ya terima kasih Alhamdulillah sudah dipaparkan semuanya mulai dari regulasinya terus dari sistemnya juga dari setiap menu yang ada semuanya sudah dipaparkan dan insya Allah pada bulan Januari bisa berjalan dengan lancar kemudian jika ada dalam pengaplikasian sistem ini kurang jelas bisa meminta bantuan kepada cabang seragia cabang lokal mungkin dengan Mas Andika bisa terus dengan Mbak oh iya oh iya oh iya bisa menghubungi beliau-beliunya nanti bersedia untuk memberikan pengarahan dan dan mengajarkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sampai sejelas mungkin terima kasih baiklah terima kasih 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 Terus selanjutnya nanti, mohon kiranya, mohon kiranya berkenan mobil lompat Pak Sekjam untuk menonton wacara di Pesempatan, bisang ini. Selanjutnya nanti kita bisa melanjutkan kapal di luar dan ini berhubung dari Jumat, Bapak-Ibu. Untuk makan siap, kita harus sudah siapkan di Bok untuk bisa diastor masing-masing. Karena pengalaman kondang kemarin, kita siapkan di Listo terakhir apalah, sambil mundur. Berarti lo, siang ini kita siasati untuk cipok saja. Jadi Bikgu nanti semuanya bisa langsung ambil satu-satu, sesuai yang ada di Jepang. Lalu begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon mahal. Selanjutnya, waktu dan tempat saya menurutkan kepada penyanyian Bapak Sekjam untuk menutup acara BIMTEX SESCURGES berbasis JMS Bank Jateng, Kecamatan Sidoarjo, Angkatin Besakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Kami yang tujuh orang saja petugas TPS yang positif 5, artinya kan harus diganti, di swab 5 positif, artinya di masyarakat COVID itu ada, kami harapkan Bapak-Ibu sekalian jaga diri baik-baik, artinya banyak ketemu orang lain juga, orang lain maksudnya orang biasa, pendalemawan, jeneng kan ketemu masyarakat, kami harapkan tetap jaga diri baik-baik untuk melaksanakan tugas, tetap jaga Bapak-Ibu sekalian kesehatan, tetap mengandani masyarakat, geriatan ke masyarakat untuk kita yang menjadi pioner untuk jangan sampai COVID ini merbaik kemana-mana, artinya di masyarakat sudah ada, pasti yang lima itu keluarga, ibu dan sebagainya, artinya pasti di masyarakat yang tidak terdeteksi itu pasti ada orang seperti itu, kami harapkan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menjaga lingkungan kita dan Siti Harjo tetap aman dari COVID-19. Selamat datang, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdallah bersama-sama kesihatan ini, Alhamdulillahirnobbilalamin, dengan ini terus resmi, kami nyatakan kebingungan teknis, kita tutup bersama-sama. Selamat datang, kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka, kultur imput, suka dari kultur, monggo, Sipo makanan siapa nih mau makan siang, silahkan kultur siap, sudah siap masuk kocnya, oke, ke kamar, terus ambil kelengkapan, kartu kuncinya baik terima kasih untuk sekalian yang langsung bisa ambil selanjutnya masih bisa sebagian